Intro Kabar duka kembali menyelimuti jagad hiburan tanah air. Pada Senin, 6 Januari kemarin, artis peran Ria Irawan berpulang ke pangkuan yang kuasa di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta setelah berjuang melawan sakit kanker yang dideritanya. Sebelumnya penyakit kanker yang dialami Ria pernah dinyatakan sembuh pada 2014 lalu. Namun siapa sangka pada pertengahan 2019 lalu kondisi Ria kembali memburuk. Berulang kali dirinya harus bolak-balik ke rumah sakit demi menjalani proses pengobatan. Ria pertama kali difonis mengidap kanker pada tahun 2009 lalu. Perjuangan Ria melawan kanker yang dialami selama lebih dari 10 tahun tak bisa dianggap remeh. Kendhati sudah berjuang keras namun Tuhan berkehendak lain. Kepergian Ria menyisakan duka bagi keluarga serta kerabat tekan. Lantas bagaimana kondisi terakhir Ria Irawan sebelum mengembuskan nafas terakhir? Seperti apa kesetiaan sang suami yang mendampingi Ria hingga akhir hayatnya? Benarkah sang kakak sudah memiliki firasat 40 hari sebelum kepergian Ria Irawan? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kami Halean Kami Halean Kami Halean Kami Halean Terpercaya Kami Halean Terima kasih telah menonton Perjuangan berat Chandra Aryanti Dewi atau yang lebih akrab di Sapa Ria Irawan melawan sakit kanker yang diderita selama lebih dari 10 tahun berakhir. Ria pertama kali difonis mengidap kanker dinding rahim pada 2009 lalu. Pada tahun 2014, setelah menjalani serangkaian pengobatan, Ria pun dinyatakan sembuh. Pada pertengahan tahun 2019, Ria kembali jalani pengobatan, lantaran kembali terserang kanker yang sudah menjalar ke paru-paru hingga ke otak. Saya menemui airawan dari sakit itu sebenarnya dari tahun 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu lah. Saya sebelum ke dokter atau ke rumah sakit itu, saya sudah pergi ke alternatif tingkat internasional dan nasional sebenarnya. Jadi sudah panjang perjalanannya, jadi sudah lupa juga, lupa saking-saking banyaknya perjalanan itu. Sementara juga jadi kayak gila nih, jadi habit kita juga nih ya. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, coba. Tapi namanya juga pengen sehat, pengen baik. Ya oke lah, yuk kita jalanin. Akhirnya memutuskan kita ke rumah sakit deh. Di operasi, diangkat, di biopsi, ternyata jenisnya sudah tumor, ganas. Sudah menyebar ke pelvet sebelah kanan. Jenisnya endometrium. Oke, gimana bisa sehat? Di kemo, di radiasi. Sehat abis itu. Kita cek lagi cancer marker, sudah bersih. Tapi ternyata relapse lagi, keluar lagi di rongga pita suara. Kemo lagi, sehat, satu tahun, dicek, sehat. Tiba-tiba ya ini sekarang keluar, langsung double di otak dan di paru. Itu yang jadi permasalahan. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Perjuangan Ria Irawan melawan kanker menemui titik akhir. Sempat dinyatakan sembuh pada 2014 lalu, Ria kembali jalani pengobatan pada pertengahan tahun 2019. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Ria dibawa keluarga menuju rumah sakit di kawasan Jakarta Pusat lantaran kondisinya yang drop. Banyaknya cairan di dalam paru-paru membuat Ria mengalami nyeri serta sesak nafas yang membuat dirinya sangat tersiksa. Saya diambil tindakan oleh dokter. Kondisi Ria tak sabil, kadang membaik, dan kadang nyeri masih menyerang. Ria Irawan dinyatakan meninggal pada Senin 6 Januari 2020, pukul 4.40 dini hari, usai dokter menyatakan jantung pasien telah berhenti berdetak. Musik Terima kasih telah menonton 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 Tentu saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu saja Tentu saja Mengiringi Tentu saja Terima kasih telah menonton Tentu saja Tentu saja Terima kasih telah menonton Tentu saja Tentu saja Tentu saja Ria Irawan Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja sejati menonton Tentu saja Tentu saja menonton Contoh untuk yang lagi menjalani pengobatan atau yang memang kanker survivor adalah bahwa kanker itu cuma nama yang menakutkan. Intinya kalau kita sudah mengikhlaskan dan kita pulangkan ke Allah, Allah akan memberikan hal-hal yang berbeda. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Youtube Channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!